Intro Selamat pagi pemirsa kembali lagi di hidup sehat Nah pemirsa mau bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda semuanya bisa menyaksikan hidup sehat jam 9 pagi sampai jam 10 pagi Nah pemirsa tadi kita sudah lihat ya bahwa tersebut itu bisa terjadi sama siapa aja Bisa orang tua, bisa anak muda, bahkan bisa anak-anak, bisa laki, bisa perempuan dan bahkan bisa terjadi pada bayi Nah tapi jangan panik, gimana cara mengatasinya? Kita bakalan berbicara bersama Dr. Haikal nih Yang bakalan ngasih tau kita gimana caranya mengatasi kalau ada tersedak Pertolongan pertamanya Dr. Haikal Biasanya apalagi ibu-ibu kan biasanya panik nih dokter, kalau misalnya anaknya atau apalagi masih bayi tersedak Gimana dokter cara mengatasi tersedak nih harusnya? Yang pertama adalah jangan panik Dan yang namanya tersedak itu terjadi kalau misalnya ada makanan, minuman atau benda asing masuk ke saluran napas Jadi bisa menghambat aliran udara dan membuat orang tersebut terasa tercekik Makanya kita harus lakukan batuk Batuk adalah refleks yang terjadi begitu ada benda yang masuk ke saluran napas Oke, nah batuknya tuh batuk yang kayak gimana dok? Apa gimana dok harusnya gimana? Tentunya batuk yang berusaha untuk mengurahkan benda asing Nah, kalau memang benda tersebut sudah masuk ke saluran napas Maka kita bisa menolong dengan cara membuat si pasien tersebut itu membungkuk ke depan Dan kita tepuk punggungnya di antara tulang belikat menggunakan tumit tangan Oke, nah dokter ini supaya kita nggak bingung kita contohin aja kali dokter ya Gimana sih, ini ceritanya bayi ini Gini ya genong-genong Misalnya ini dewasa ya Iya, kalau anak ceritanya orang dewasa itu gimana? Jadi anggap ini orang dewasa, kemudian minta dia untuk membungkuk ke depan Kemudian kita gunakan tumit tangan ini untuk memukul di antara tulang belikatnya Lakukan lima pukulan dengan lembut Dokter, mungkin bisa ditunjukin tulang belikat itu yang mana dokter? Nah, disini nih, gunakan tumit tangan Jadi sambil membungkuk Oh, sambil bungkuk gini dok? Segini? Begitu, segitu Jadi dipukul di antara tulang belikat ini Sambil si pasien tersebut batuk-batuk Oke, sampai yang tersedak terbatuk-batuk dan keluar bendanya dokter? Iya Oke, nah terus aku juga sempat dengar dokter ya Katanya kalau misalnya kita tersedak itu nggak boleh dikasih minum air Ini fakta atau mitas dok? Ini fakta Fakta benar ya? Kenapa? Karena kalau tersedak itu, itu masuknya ke saluran nafas, bukan ke kerongkongan Hmm, jadi emang benar nggak boleh dikasih minum air Berarti ini fakta ya dok ya? Fakta Oh, karena sebenarnya kalau kita tersedak bukannya harus didorong masuk ke dalam Jangan Tapi harus dikeluarkan Iya, karena masuknya ke saluran nafas, bukan ke pencernaan Hmm Gitu, jadi beda masuknya Oke, nah dokter ini kan kalau misalnya orang dewasa Kalau pada anak-anak dan bayi itu gimana dokter? Katanya emang benar nggak sih posisinya harus tengkurap atau gimana dokter? Ya, jadi kalau pada bayi kita bisa pakai bangku ya Nah, kita duduk di sini Kemudian bayinya itu kita pangku dengan posisi tengkurap Dengan posisi si kaki bayi lebih tinggi daripada kepalanya Oke Ya, kemudian Nah, gitu ya Nah, jadi kakinya lebih tinggi daripada kepalanya Kemudian kita gunakan tangan kita untuk pastikan jalan nafasnya terbuka Ya, kemudian kita gunakan juga pukulan dengan lembut 5 kali di antara tulang belikatnya Oke Sama ya posisi pukulannya dengan ini Dengan lembut ya dokter Oh, jadi sama dewasa itu agak lebih membungkuk Tapi kalau untuk anak itu kan belum bisa ya dok ya Jadi kita pangku dengan posisi tengkurap dengan posisi kaki lebih tinggi dibandingkan kepala Oke, tapi dipastikan kepalanya juga jangan sampai ini ya dok ya Pastikan kita memegang kepala dan lehernya itu untuk memastikan agar jalan nafas tetap terbuka Nah, memukulnya juga pelan-pelan ya di antara tulang belikat Dia kan lembut Oke Jangan emosi Karena masih lembut ya tulangnya juga ya dok Jadi jangan saking paniknya malah emosi Jangan ya Oke, nah kalau misalnya ini misalnya kayak anak ini kan untuk bayi ya dok ya Kalau orang dewasa apakah bisa sambil duduk juga tapi sambil membungkuk atau lebih baik berdiri dok? Membungkuk Iya Duduk bisa? Jadi duduk nggak bisa Jadi mesti membungkuk Jadi mungkin bisa Intan, Intan bisa sebagai contoh disini ya jadi Intan membungkuk ke depan ya Kemudian sambil batuk dan saya akan pukul di antara tulang belikat menggunakan tumi tangan Oh oke, kalau dewasa berarti Nah kemudian kalau misalnya memang tidak sulit untuk dengan kondisi seperti ini maka lakukan hembrick maneuver Itu seperti apa dok? Jadi hembrick maneuver ini adalah kita memeluk pasien dari belakang ya melingkari perutnya Letakkan tangan kita di atas tulang dadanya, di atas ulu hati Jadi di atas pusar Ulu hati itu disini dok? Iya, jadi di atas pusar disini Oke Kemudian gunakan tangannya satu lagi untuk menggenggam Terus didorong Jadi seperti kita berusaha mengangkat orang tersebut Tujuannya adalah untuk mendorong perut ke atas Oh supaya ini keluar ya dok ya? Betul Jadi misalnya ini dewasa ya Ini orang dewasa Kita lingkarin seperti ini nih Gitu Nah Oh gitu ya dok ya Jadi posisinya ini di atas pusar Oke, nah ini posisinya harus berdiri Berdiri Jadi yang penolong itu berdiri di belakang pasien Oke Nah ini ada di video ini boleh dilihat ya pemirsa di rumah Jadi seperti ini ya dok ya posisinya Betul, ini adalah hembrick maneuver Oke Jadi memang harus Berarti posisinya antara kalau tidak menunduk kita harus tepuk-tepuk dari belakang Atau kena kalau tadi dipeluk Berarti posisinya tidak terlalu nunduk ya dok ya Seperti ini ya dok ya Jadi kita mendorong perut ke atas Supaya si korban tersebut bisa mengeluarkan benda yang masuk di saluran nafasnya Oke, ini penting banget ya pemirsa di rumah Jangan sampai salah penanganan ya dok ya Karena kalau salah ini bisa malah berakibat fatal Betul Karena kalau tersedak ini kan masuknya ke penapasan Jadi bisa menghambat aliran nafas termasuk memotong aliran oksigen ke otak Oke Dan resikonya bisa menyebabkan korban tidak sadarkan diri Bahkan bisa mengancam nyawa intan Bisa sampai kehilangan nafas yang apa Terus sampai meninggal ya dok ya Hilang kesadaran dan mengancam nyawa Oke Nah ini buat pemirsa yang mungkin juga baru bergabung Ini penting sekali ya untuk menangani Penanganan pertama kalau tersedak Dan jangan sampai tadi di catatannya dok Jangan diberi air Karena ini paling banyak dilakuin dokter Iya Karena masuknya di rongga nafas Bukan di pencernaan Oke Jadi nggak boleh dikasih air Usahakan batuk Batuk terus Nah dokter kalau misalnya diterlentangin itu boleh atau nggak? Tidak boleh Nggak boleh? Jadi usahakan membungkuk sambil batuk Dan dipukul tulang Di antara tulang belikatnya Oke Nah dokter aku sempat dengar juga dok Katanya kalau misalnya ada yang tersedak Itu lebih baik posisi berbaling tapi miring Untuk membuka rongga pernafasan itu benar nggak? Jadi setelah bendanya keluar Maka baringkan orang tersebut dengan posisi kepala miring ke kiri Tujuannya apa? Untuk tetap membuka jalan nafas Dan untuk mungkin saja masih ada cairan yang tersisa di dalam mulutnya Jadi usahakan supaya bisa keluar Oke jadi posisi berbaring dengan menyamping ke kiri Dengan kepala miring ke kiri Setelah dikeluarkan? Betul Oh jadi bukan pada saat tersedak langsung berbaring gitu ya dokter ya? Oke Jadi itu ya dokter ya Berarti kita kalau ada yang tersedak Itu jangan panik yang pertama Pokoknya usahakan bagaimana benda yang masuk ke dalam tubuh bisa dikeluarkan Jadi batuk ya Usahakan untuk batuk Kemudian minta orang lain untuk memukul punggung kita Tepatnya di antara tulang belikat sambil kita membungkuk Atau kita bisa lakukan tadi Hamrick maneuver Jadi minta penolong kita untuk memuluk kita dari belakang Oke dan buat ibu-ibu juga jangan panik lagi ya Kalau anaknya mungkin masih bayi atau masih kecil yang belum bisa berbicara ya dokter ya Itu kalau misalnya sampai tersedak tadi bisa dilakukan dengan posisi yang sudah dokter Haikal praktekkan tadi ya dok Di pangku, tengkurapkan Dengan posisi kaki lebih tinggi ya dokter ya Pokoknya bagaimana ceritanya harus bisa keluar makanannya Oke makasih banyak dokter Haikal Sama-sama Pokoknya harus ingat yang pertama kali pemirsa di rumah jangan sampai panik Itu kunci pertamanya Nah dokter Haikal Aku jalan-jalan nih dokter Wah kemana tuh? Ke kebun dong ke kebun herbal kan biasanya orang-orang tuh kayak banyak banget yang ngalamin rematik Nah dokter gimana caranya ya Kalau misalnya rematik itu bisa diatasi dengan pengobatan herbal Ada caranya pemirsa Wah kayaknya seru nih Mau lihat kan? Pasti dong Pemirsa juga mau lihat Jangan kemana-mana sesaat lagi tetap di Hidup Sehat Muzika Terima kasih telah menonton!